Intro Video durasi 11 detiknya beredar, Sarwenda bak benarkan Ruben Onsu soal rumah tangganya yang sempat goyah. Hobbs ID Ruben Onsu mengaku pernikahannya dengan Sarwenda sempat goyah sejak kehadiran anak-anaknya yang cantik. Kini sudah 9 tahun pernikahannya dengan Ruben Onsu beredar video Sarwenda dengan durasi 11 detik di media sosial. Video Sarwenda tampak berikan jawaban statusnya saat ini di dalam rumah tangganya dengan Ruben Onsu. Seperti apa? Simak ulasannya berikut ini. Sarwenda mengaku single? Dilansir dari TikTok Sarwenda Hoficial pada Selasa, 20 Desember 2022, istri Ruben Onsu gunakan bakso unt yang sedang viral saat itu berupa pertanyaan, Are you single? Sarwenda tampak berikan jawaban dengan mengacungkan dua jempolnya. Wajahnya yang masih tetap awet muda di usianya yang kini menginjak 33 tahun memang tidak terlihat kalau sudah menjadi ibu dari tiga anak. Tapi tiba-tiba Ruben Onsu datang dan menjewar telinga sang istri. Tampak berikan pelajaran agar Sarwenda tidak mengaku masih single. Balasan Sarwenda berikutnya terkesan liar. Dia membuka baju tidur sang suami sampai pundaknya terlihat. Bukannya marah, reaksi Ruben Onsu justru di luar dugaan. Dia malah terlihat santai dan tetap bahagia. Video tersebut ramai di komentari warganet karena keduanya selalu bagikan momen kebersamaannya yang menyenangkan. Ayah Ruben malah kesenangan, tulis seorang warganet. Asik kali ya bun punya suami kayak Ruben, kocak, tulis warganet lainnya. Rumah tangga Ruben sempat goyah. Kehidupan Ruben Onsu bersama istrinya kini sudah berjalan selama sembilan tahun dan tidak pernah ada kabar miring yang menerpa. Tapi dibalik tenteramnya kehidupan rumah tangga Ruben Onsu, ayah dari tiga anak ini mengakui hubungannya dengan Sarwenda sempat goyah. Jadi kalau berantem sama Sarwenda tuh, kita gak lebih tentang itu, tentang anak biasanya, ungkap Ruben, dikutip Hobbs, ID dari YouTube Orami Entertainment. Awal-awal saya sama Sarwenda tuh cukup goyang, sambungnya. Selama ini setiap ada masalah, dia selalu dapat menyelesaikannya dengan mudah. Hanya saja keberadaan warganet membuat konflik tersebut menjadi lebih besar. Saya sama Sarwenda itu paling gampang menyelesaikan sesuatu, cuma kadang-kadang netizen tuh ikut andil dalam berkomunikasi, berinteraksi untuk membesarkan, sambungnya. Karena itu, saat ini Ruben Onsu memilih tidak ingin memusingkan berbagai omongan warganet terkait kehidupan rumah tangganya. Get out, pergi, lu sampah, bye. Itu yang selalu saya bilang, toxic, bye.